Halo selamat malam kita jumpa lagi di mata kuliah algoritma genetika pada kali ini kita coba membahas mengenai maksimasi fungsi dengan presisi terbentuk nah disini kita ada kasus mengenai maksimasi fungsi rumusnya seperti ini X1 X2 19 tambah X1 sin X1P tambah 10 kurang X2 kali sinus X2P dimana disini sudah ada nilai batasan bahwa untuk variable X1 itu minima sampai 9,8 sedangkan untuk X2 itu dari 0 sampai 7,3 nah kita coba menyelesaikan ini menggunakan Microsoft Excel yang dibantu dengan makro VBA disini sudah saya sepkan soalnya sudah saya kopikan ke sini nah untuk AJ dan BJ karena nanti kita mau menghitung panjang dari kromosom mau nama ini kita tulis disini untuk batasannya untuk X1 batasannya berarti 5 minima kemudian BJ nya adalah 9,8 kemudian untuk X2 adalah 0 dan BJ nya 7,3 nah nilai disini adalah untuk menentukan ketelitian yang kita mau nah disini kita coba dengan ketelitian 4 angka di belakang koma nah sehingga kita ingin mendapatkan panjang dari M1 dan M2 untuk digit kromosom yang kita mau nah berdasarkan rumus yang digunakan yaitu BJ dikurang AJ dikali 10 pangkat D kurang dari 2 pangkat M1 kurang 1 nah disini kita ada sedikit kesulitan dalam menghitung ini menggunakan Excel nah disini saya coba membuat sebuah makro tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai M nah seperti ini jadi saya siapkan sebuah function get M ya dengan parameter AJ BJ dan D ya nanti hasil outputnya itu adalah nilai M ya disini saya juga menggunakan fungsi pangkat yang memudahkan kita untuk menghitung perpangkatan nah kebetulan makronya sudah saya siapkan sehingga kita hitung nah dengan menghitung dengan get M dari AJ B J D nah didapatlah hasilnya 18 untuk M1 kemudian get M AJ B J D 17 17 untuk M2 nah M2 ini adalah total panjang dari kromosom yaitu gabungan dari kromosom X1 dan kromosom X2 sehingga didapatlah hasil panjang kromosom itu adalah 35 mungkin sekian dulu nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya kemudian Terima kasih.